Terima kasih Anda masih bersama kami di Entertainment News. Berita selanjutnya datang dari aktris senior Indonesia yaitu Widiawati. Meski usianya sekarang sudah tidak muda lagi ya, namun sosok istri dari Almarhum Sofansuvian ini masih terlihat cantik dan juga tetap bugar. Iya, Tante Widiawati ini ya, wanita yang sudah menginjakan umurnya ke-63 tahun ini akan berbagi tips agar bisa selalu tampil awet muda. Widiawati, lahir 12 Juli 1950. Artis cantik Indonesia yang berjaya sejak dekadi 1970-an dan 1980-an tersebut, namanya mulai melambung saat bermain sebagai Yuli dalam pengantin remaja pada tahun 1971 bersama Romi yang diperankan Almarhum Sopansuvian. Di usianya yang sudah menginjak 63 tahun, Widiawati masih tetap aktif di dunia hiburan dan terlihat awet muda. People, rupanya Tante Widiawati nggak pelit nih soal berbagi rahasia, beauty, dan awet mudanya lho. Ayo kita simak penuturannya kepada Entertainment News. Saya tidak jawab sebagai Widiawati ya, saya kira gitu secara menyeluruh ya, saya kira ya, bahwa cantik itu relatif ya, saya kira ya. Tapi tentunya kita berharap satu kecantikan itu akan muncul kalau dia sehat. Itu buat saya. Dia akan terlihat cantik kalau dia sehat. Kalau dia tidak sehat, apapun dia lakukan tetap saja tidak cantik gitu loh. Dan tentunya mungkin ini agak sedikit apa sih, klise ya kalau saya katakan cantik itu harus luar dalam. Tapi ya memang seperti itu idealnya ya, idealnya itu cantik luar dan dalam. Tapi kayaknya kok sulit sekali untuk bisa mendapatkan itu karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna gitu. Tapi paling tidak lakukanlah dan berbuatlah sebaik mungkin gitu. Kalau awet muda itu, saya kira semua orang ingin ya dikatakan awet muda. Tapi lalu bagaimana cara hidup kita gitu loh ya. Apa yang kita konsumsi, lifestyle kita seperti apa gitu ya. Bagaimana kita bisa terlihat cantik, bagaimana kita bisa terlihat sehat. Kalau kita ngerokok gitu loh. Ya kan, pasti kulitnya tidak akan bagus ya. Lalu makanannya juga katakanlah junk food. Padahal itu semua yang akan tampil dari bagaimana kita menyikapi hidup ini. Dengan caranya ya hidup sehat. Hidup sehat itu apa? Makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan tentunya istirahat yang cukup. Itu semua, dan saya kira orang semua tahu kalau masalah itu ya. Kalau kita sempat olahraga itu akan dibarengi dengan olahraga tentunya akan jauh lebih baik. Sehat. Sudah pasti sehat. Karena kalau kita sudah sehat, kita bisa mencapai semuanya. Nah, jadi benar banget tuh Mar. Cantik itu relatif. Tapi kalau menurut video waktu sendiri, cantik itu relatif? Bersih. Sehat. Dan sehat. Kalau cantik menurut kamu apa? Ya sama, seperti itu adalah pancaran dari semangat, ya kan? Dari positive thinking itu akan dipancarkan dan jadinya cantik gitu kan seorang wanita kayak gitu. Tapi benar, di dalam tubuh yang sehat terdapat paras yang cantik gitu mungkin semboyannya, ya kan? Kamu begitu ya? Bukan jiwa yang kuat aja, tapi parasnya cantik. Tapi luar biasa ya, di usia 63 tahun masih aktif tetap ya dengan karya-karyanya dan juga selalu menginspirasi banyak orang tentunya dengan apa ya? Dengan selalu tampil humble kepada siapapun, walaupun bisa dikatakan aktor senior, aktri senior tapi humble banget loh. Aura keibuan ya kan, bagaimana bisa memberikan ilmunya sama junior-juniornya kayak gitu, dengan penuh senyum. Dan sepertinya kalau ngelihat Mbak Widiawati ini kayaknya selalu tenang gitu ya kan? Jadi mungkin itu juga salah satu resepnya biar cantik ya, gak terlalu ribet mikir apa-apa ya kan? Itu dia, awet muda kan? Kamu harus begitu, awet muda, jangan awet tua. Aku masih muda deh, aku juga masih muda deh. Makanya aku pengen belajar dari Mbak Widiawati. Nah kita harus belajar banyak ya.